Kemudian di antara sunnah yang lain terkait dengan tiga surat ini Surat Qulhuallahu'ahad, Qul'audhu birabbil falak dan Qul'audhu birabbil nas Dalam hadis yang lain yang diluatkan oleh ashabus sunan Dari sahabat Ukhba bin Amir radiyallahu ta'ala anhu Disebutkan bahwa tiga surat ini juga dianjurkan untuk dibaca pada saat kita selesai solat Lima kali sehari semalam Jadi di antara wirid-wirid kita kalau selesai solat Selain ayat kursi dan beberapa bacaan-bacaan yang lain Adalah kita membaca ini Qulhuallahu'ahad, Qul'audhu birabbil falak dan Qul'audhu birabbil nas Cuma perbedaannya Kalau dalam hadis Abdullah bin Khubaib tadi Yang diluatkan oleh Imam Nasai yang kita sebutkan Pada saat zikir pagi dan petang Tiga surat ini dibaca masing-masing tiga kali Ada pun dalam zikir setelah solat Maka dia dibaca masing-masing satu kali saja Masing-masing satu kali saja